Intro Hei hei halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan saat ini kita memasuki turnamen terbaru teman-teman Champion C-Store 2023 Dengan event pertama C-Skate Cup 2023 Tentunya turnamen ini diikuti oleh para Super Grandmaster Dengan hadiah fantastis 2 milion US Dollar Dan pada kesempatan ini kita akan membahas permainan pertemuan Antara Grandmaster Ali Reza Firauja Menghadapi Grandmaster David Anton Kujaro Bagaimana permainannya langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Bagaimana teman-teman disini Ali Reza Firauja sebagai pemegang buah putih Memulangkah dengan peon ke-4 Dibalas oleh hitam peon ke-6 Tentunya dipapan pertahanan karukan Kuda ke-F3 Peon ke-D5 Dan di dalam posisi ini Ali Reza melanjutkan D3 Tetapi hitam langsung juga membalas ke-6 teman-teman Walaupun Ali Reza mengundang untuk menuju endgame Bisa dimainkan peon memukul peon Pertukaran montri memukul montri skak Pertukaran dengan konsekuensi endgame sudah terjadi Dimana juga putih tidak bisa lagi melakukan rokade Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman Saya juga akan menunjukkan beberapa jebakan Pada pertahanan karukan kepada anda Sebelumnya teman-teman Di dalam posisi ini ada sebuah opsi yang bisa kita lakukan Kuda ke-C3 Dimana 90% dari hitam akan membalas dengan peon memukul peon Kuda menerima gajah ke-F5 Kuda ke-G3 Gajah ke-G6 H4 Tentunya H6 Kuda ke-E5 Gajah ke-H7 Menteri ke-H5 Dan ke-E6 Disini sebelum menyelamatkan mentri gajah ke-C4 Karena apabila mentri dimakan tentunya Maka gajah memukul peon skakmat E6 Dan mentri ke-E2 Pada permainan Grandmaster mantan juara dunia Jose Raul Capoblanca kita sudah membahas teman-teman Dengan kuda tentunya aktif ke-F6 Tetapi bisa juga Apabila juga hitam memainkan dengan gajah ke-G7 lanjutan Masalahnya tetap kuda akan memukul peon Mengorbankan kuda memforking Diterima Maka mentri memukul peon skak Satu-satunya raja ke-F8 Menteri ke-F7 adalah skakmat Ini adalah sebuah tambahan pengetahuan Sebuah jebakan yang cukup terkenal Pada pembukaan atau pertahanan karukan Kita kembali ke partai aslinya Di posisi ini alireja D3 Maka dibalas langsung G6 Lalu berlanjut E5 Dan peon ke-C5 saat ini C3 Dan kuda ke-C6 Fokus juga dimainkan alireja dengan D4 Maka pertukaran terjadi Peon C memukul peon D Peon C menerima Lalu gajah ke-G4 Langsung mengepin kuda Kuda ke-D2 Mempersolid kuda satu sama lain Lalu E6 Yang jadi pertanyaan saat ini Mengapa bang tidak dicoba dengan Kuda memukul peon D4 misalkan Masalahnya ini sebuah kesalahan teman-teman Walaupun terlihat dikorbankan Dimana juga tentunya disini Kuda sedang dipin Ada dua balasan yang cukup populer Yang bisa kita lakukan Yang pertama Menteri ke-Ampal skak Waktu yang sama mengancam kuda Walaupun kuda menyelamatkan diri menutup Maka gajah akan tumbang Yang kedua Ada juga teman-teman Yaitu dengan kuda yang menerima kuda Terlihat mengorbankan menteri Sejatinya tidak Karena gajah kebeli maska Satu-satunya percatu tidak Bahwa menteri bisa menutup Maka gajah memukul menteri Pertukaran raja memukul gajah Maka tetap bawa putih unggul Satu porwira Ini adalah sebuah jebakan teman-teman Sehingga bisa kita katakan Bahwa peon ini adalah peon beracun Sehingga dimainkan tentunya E6 Dan alirajah melanjutkan dengan gajah ke-E2 Mempersiapkan rokade Gajah menukarkan terhadap kuda Disini kuda menerima Lalu gajah ke B4 Yang jadi pertanyaan Bagaimana putih melanjutkan Alirajah memilih opsi terbaik Raja ke F1 Dan ini opsi terbaik Langkah menteri lanjutan adalah sebuah opsi Seperti ini teman-teman sebelumnya Cukup logis tentunya kita lihat Bahwa gajah menutup Tetapi mengapa ini tidak disukai Dan mengapa ini tidak lebih baik Masalahnya menteri akan ke A5 A3 Gajah memukul gajah skak Menteri menerima Menteri memukul menteri skak Kita lihat tidak mungkin kuda menerima Sehingga pion akan tumbang Raja menerima Dan tidak bisa rokade ke depan Kuda akan aktif ke depan Mempersiapkan rokade Oleh sebab itulah teman-teman Ali Reja memilih dengan Raja berpindah ke F1 Dan ini opsi terbaik Dan dipilih juga teman-teman Langsung juga membongkar pion pusat Dengan F6 Maka menteri ke-4 saat ini terlebih dahulu Selain juga ke depan mengancam gajah Dimana mengaktifkan gajah ke depan Mengepin kuda Sehingga menteri dapat memukul gajah Menteri ke B6 Men-support gajah di masa depan Maka tentu A3 saat ini Gajah ke F8 Di dalam posisi pion melaju adalah sebuah opsi Tetapi T kanan yang coba dimainkan oleh Ali Reja Firauja Memilih H4 Maka pion memukul pion Pion memukul kembali Gajah kembali ke C5 Dua kali menantang pion Tanpa men-support pion tentunya Dipilih dengan Kuda ke G5 Kembali mengancam pion Langkah raja tentunya men-support pion adalah sebuah opsi Dipilih kuda ke E7 Teman-teman Pengembangan Maka kuda langsung memukul pion Gajah juga memukul pion Dan benteng ke H3 saat ini Bermanuver ke depan Tempung mengancam gajah Menguasai file F Apa yang harus dilakukan teman-teman Cukup masuk akal Bagaimana hitam langsung mengusir kuda Dengan raja ke D7 Tetapi inilah pancingan dari Ali Reja Firauja Sebelumnya teman-teman Percatuh tidak bahwa kuda ke F5 Adalah sebuah opsi Ancaman juga sekak ke depan Terpaksa penukaran kualitas Gajah ke F4 tentunya mencegah Kuda dapat ke D4 Kita lihat apabila raja menerima Masalahnya kuda akan tumbang Tempo juga sekak Sehingga kuda mengukul kuda Menteri menerima Pertukaran menteri tentunya gajah menerima Kira-kira inilah posisi yang terjadi Namun tentunya ketika dipilih dengan Raja ke D7 Maka apa yang dimainkan teman-teman Disini tidak langsung sesuai fokus rencana Tetapi justru benteng ke B3 teman-teman Mengancam menteri Menteri ke A5 Maka benteng memukul pion B7 sekak Dan lagi-lagi disini Ali Reja mengorbankan kudanya Tentunya dengan sayang hati hitam Menerima pengorbanan kuda Kita lihat Ini juga ancaman sekak mat ke depan Sehingga gajah KG4 sekak saat ini Maka raja ke F7 Apabila diterima pion ini Masalahnya menteri langsung ke F4 Langsung sekak mat Oke teman-teman Di dalam posisi ini tentunya Raja ke F7 Maka anda pause video ini teman-teman Apa langkah brilian lanjutan langkah terbaik Yang dipilih oleh Ali Reja Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Yaitu dengan benteng memukul kuda Sekak pengorbanan kualitas Tentunya apabila kuda menerima Disini kuda mensupport menteri Sehingga menteri memukul menteri Raja tentunya menerima Apa yang harus dilakukan Apabila langsung terburu-buru Menteri memukul kuda Jelas disini menteri Akan ke I1 sekak mat Oleh sebab itulah teman-teman Ali Reja cukup cerdas tentunya Terlebih dahulu gajah KG5 sekak Dimana selain tempo sekak Membuka juga benteng Mengontrol petak ini Sehingga tidak ada ancaman sekak mat Dimana setelah tentunya Raja berpindah Barulah menteri memukul kuda Dengan juga posisi ini teman-teman Bahwa hitam David Anton Guijaro menyerah Mengapa menyerah? Kita lihat ancaman juga sekak Kedepan teman-teman Ancaman sekak mat beberapa langkah Dan bahkan apabila juga tentunya Menteri ke B6 Mencegah tentunya menawarkan menteri Ada gajah K6 sekak Oke raja ke F8 Maka gajah ke H6 sekak Raja ke E7 Menteri ke D7 Diakhiri dengan sekak mat Sangat-sangat luar biasa Bagaimana performa Ali Reja Firauja tentunya Berikut tingkat akurasinya Ulasan permanen dari komputer Menunjukkan bahwa tingkat akurasi Ali Reja Firauja Ialah 93,1% Dan hitam David Anton Guijaro 73,9% Bagaimana teman-teman Demikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan Konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Yang membuat kami semakin bersamangat lagi Di dalam mengupdate Konten catur menarik lainnya Bila ada sarang kedepan Dan juga request Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat requestan dari Anda Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih Selamat menikmati